Pian Asia tinggal menghitung hari, skuad Garuda memiliki target yang bisa dibilang tidak main-main menuju babak 16 besar. Hal ini berarti timnas Indonesia harus lolos dari Vietnam dan dua raksasa Asia yaitu Irak serta Jepang. Namun melihat persiapan timnas pada lagu uji coba terakhir di bantai Libya 4-0, apakah target timnas di Pian Asia nanti adalah hal yang realistis? Kita akan bahas bersama pengaman olahraga, Aun Rahman. Selamat sore, Kak Ngaun. Apa kabar? Ya, kabar baik, Tiffany. Oke, kalau kita berbicara mengenai peluang, apakah masih ada optimisme di sana? Karena di lagu uji coba terakhir, kita Indonesia di bantai 4-0 oleh Libya. Nah, hari ini kita juga akan kembali melawan Libya. Apa evaluasi Anda dari lagu kemarin, Kak Ngaun? Ya, harus diakui kalau di lagu pertama lawan Libya ini ada banyak sekali pencarian kemistri. Di antara para pemain baru Indonesia, terutama para pemain naturalisasi, terutama Justin Habner. Juga kalau bisa kita lihat sebenarnya pelatih tim nasional Indonesia, Coach Sintayong, juga menggunakan skema dan informasi baru. Ini yang kemudian mungkin agak tidak terbiasa bagi para pemain, sehingga kemudian berpengaruh terhadap permainan secara keseluruhan. Akhirnya, Indonesia kemudian juga dihantam oleh Libya dengan skor 4-0. Perbedaan yang paling besar adalah sebenarnya formasi dasar. Jadi, Indonesia ini selama bertahun-tahun di tangannya Sintayong, paling sering bermain dengan skema 3-back atau 4-3-3. Tapi, di lagu lawan Libya, secara mengejutkan kita pakai 4-4-2. Formasi yang mungkin tidak biasa dimainkan oleh Marcelino dan kawan-kawan. Ini yang kemudian memang ada banyak pembiasaan, termasuk ketika nanti kembali bertanding melawan Libya. Nah, pertanyaannya kenapa Libya yang jadi lawan tanding? Karena di antara tiga lawan ini, cara terbaik Indonesia untuk bisa lolos adalah, pertama, tentu menang lawan Vietnam. Kedua, mencuri poin lawan Libya, eh sorry, lawan Irak. Karena kita juga harus realistis, lawan Jepang adalah lawan yang paling sulit. Bisa mencuri poin, it's good. Kalaupun kalah, ya wajar karena gap sepak bola kita luar biasa jauh. Jadi, memang pertandingan yang paling menentukan, si Fanny dan juga teman-teman CNN, adalah lawan Irak. Nah, kenapa lawan Libya? Karena Libya dirasa punya banyak kesamaan secara fisik, secara permain dengan Irak. Itulah kenapa akhirnya Indonesia bertanding melawan Libya. Nah, lawan Irak jadi penentuan. Karena apabila kita setidaknya bisa imbang atau bahkan menang, itu akan membuat Indonesia punya kesempatan untuk lolos ke babak selanjutnya. Oke. Kek Ngahun, kalau kita bandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, ada tiga negara yang juga sama-sama bermain ya di Piala Asia. Indonesia ini tercatat menjadi negara yang paling banyak pemainnya bermain di luar negeri. Ada 11 pemain, kalau saya tidak salah. Nah, kalau kita lihat dari hasil uji coba laga kemarin, sebenarnya dengan adanya pemain-pemain dari luar negeri ini, seberapa efektif sih dampaknya untuk performa timnas itu sendiri? Ya, harapan dan ekspektasinya adalah, memang para pemain naturalisasi dan juga pemain yang main di luar negeri ya, seperti Sadil dan juga Maxelli, meningkatkan kualitas dari timnas itu sendiri. Karena mereka punya pengalaman yang mungkin tidak dimiliki oleh para pemain yang main di Liga 1. Dibanding negara-negara Asia Tenggara lain, memang Indonesia ini paling banyak pemain di luar negeri. Sementara kan kalau Vietnam bahkan 100% pemain mereka main di kompetisi lokal. Nah, ini yang kemudian memang akan jadi sorotan dan juga akan jadi perhitungan dan juga akan dilihat oleh publis sepak bola Indonesia juga. Apakah pemain-pemain yang di luar negeri ini dan juga bermain di luar negeri ini memberikan dampak yang positif atau tidak terhadap tim? Oke, Kak Kaun, kalau di babak grup nanti kan Indonesia sudah ditunggu oleh Vietnam, kemudian juga ada Irak ya, ada juga Jepang. Nah, kondisi dari lawan-lawan atau rival Indonesia saat ini, gambaran kondisinya seberapa realistis sebenarnya peluang Indonesia? Apa yang harus diperhatikan ketika kita berhadapan dengan tiga negara ini? Ya, harus diakui Jepang paling sulit. Meskipun mereka ternyata tidak bisa membawa penyerang sayap kandalan mereka yang main di Premier League, Kauromi Toma. Karena mungkin dia akan segera di laga pertama, tapi kemungkinan besar dia bisa akan bertanding melawan Indonesia. Saya rasa yang memang, lagi-lagi saya tekankan, yang paling jadi kunci adalah di laga kedua melawan Irak. Karena ketika misalnya bisa berhasil mendapatkan poin, entah itu seri atau bahan kita berhasil mencuri kemenangan, itu tentu akan memuluskan langkah Indonesia ke babak selanjutnya, yang juga tentunya target yang diberikan kepada pelatih finansional Indonesia, Sintayok. Sementara lawan Vietnam harus diakui, sejak tidak lagi dilatih oleh pelatih Korea Selatan Pak Hang So, saya rasa memang ada perbedaan besar secara kualitas, dan juga secara tensi ketika Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Boleh dibilang, tidak sesulit ketika Vietnam dulu ditangani oleh Pak Hang So. Saya cukup optimis Indonesia bisa menang melawan Vietnam, let's say dapat poin imbang lawan Irak, dan melawan Jepang mungkin memang agak sulit, tapi sepertinya bisa lolos, entah. Jadi Indonesia bisa lolos secara, jadi runner-up group, atau peringkat tiga terbaik. Saya rasa dua opsi ini masih bisa didapatkan oleh Indonesia. Oke, singkat saja, kalau optimis melawan Irak dan juga melawan Vietnam, optimis kah juga Indonesia bisa mencapai 16 besar, lolos 16 besar? Ya, optimisif kan, karena sebenarnya peluangnya ada, posibilitasnya ada, itu bahkan tidak menghitung apapun yang terjadi dengan laga Indonesia, ketika, let's say, berhadapan hasil apapun yang terjadi ketika kita berhadapan dengan Jepang. Jika kita berhasil memakai dua laga ketika berhadapan dengan Vietnam dan juga Irak, saya rasa apapun yang terjadi di dalam Jepang sudah tidak lagi masuk terhadap perhitungan. Oke, kita nanti akan lihat ya, apakah itu terbukti? Kak Gau, terima kasih sekali lagi sudah berdiskusi dengan kami di CNN Indonesia Connected sore hari ini. Selamat sore!